Al-Fatihah Alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan kasih sayangnya Sang Maha Pemberi Petunjuk yang mengetahui segala isi hati manusia. Alhamdulillah kita haturan pula kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa merasakan nikmatnya ibadah dan ketaatan kepadanya. Salah wasta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat beliau yang keutamaannya telah tersebar di kalangan para makhluk. Teman-teman sekalian telah kita ketahui telah datang kepada kita bulan yang istimewa yang akan yang hari-harinya akan kita lalui setidaknya 29 hari atau 30 hari. Setelah kita ketahui telah datang kepada kita bulan istimewa nan agung yang hendak menaungi kita semua. Pada saat itu Allah SWT akan memperbesar pahala dan melipatgandakan pemberian. Saat-saat dimana Allah akan membuka pintu-pintu kebaikan bagi orang-orang yang menginginkannya ialah bulan Ramadhan. Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi. Bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu. Dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Maka jika kamu berada di bulan itu, hendaklah kamu berpuasa pada bulan itu. Dan Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Teman-teman sekalian, sebagian manusia ada yang menantikan kedatangan bulan Ramadhan. Mereka menunggu dari tahun ke tahun agar bisa bertemu dengan bulan Ramadhan. Tapi, sebagian manusia pula ada yang biasa-biasa saja dengan kedatangan bulan Ramadhan ini. Tidak ada yang dinanti-nanti. Mereka menganggap kalau hari-hari di bulan Ramadhan sama seperti hari-hari yang lainnya. Mereka menganggap kalau bulan Ramadhan sama seperti bulan-bulan yang lainnya. Mereka tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mereka juga tidak merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang beriman ketika datangnya bulan Ramadhan. Maka benarlah firman Allah dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Katakanlah, apakah sama antara orang yang mengetahui dan tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Dan, teman-teman sekalian, sebenarnya apakah yang ditunggu-tunggu dari bulan Ramadhan ini? Ada apa dengan bulan Ramadhan ini? Apa yang membuat mereka begitu antusias dengan bulan Ramadhan? Apa yang membuat mereka begitu cinta dan merindukan bulan Ramadhan? Dan, mungkin sebagian dari kita pengen mempunyai hati-hati seperti orang-orang soleh tersebut yang menginginkan kebaikan-kebaikan. Namun, kita tidak tahu cara mendapatkannya bagaimana. Dan, teman-teman, kita juga tidak mau kalau bulan Ramadhan ini kita isi seperti bulan-bulan yang lainnya. Hanya kita tidak tahu tentang bulan Ramadhan ini. Dan, kita pun tidak ingin kalau bulan Ramadhan ini pahala kita berkurang. Karena, hanya kita tidak mau beribadah kepada Allah SWT. Dan, sungguh, kita pasti bakal sedih dan menyesal kalau kita sudah mengetahui kebaikan tentang bulan Ramadhan. Tapi, Ramadhan baru saja pergi dari kita. Yang kita semua tidak tahu, apakah ada kesempatan lagi dan waktu lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadhan yang akan datang? Belum tentu ya, sahabat. Karena, bisa saja usia ini mengakhiri hidup kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadhan yang akan datang. Dan, alangkah ruginya seorang jika mengisi hari-hari Ramadhan-nya dengan hal-hal yang sia-sia. Mereka tidak banyak melakukan amal soleh. Mereka juga hanya mengisi hari Ramadhan-nya dengan menahan rasa haus dan lapar saja. Tidak mendapatkan pahala apa-apa. Rasulullah SAW bersabda Artinya, dan sungguh, sangat rugi seseorang yang apabila datang Ramadhan hingga Ramadhan berlalu sebelum dosanya diampuni. Hadis riwayat termizi. Teman-teman sekalian, banyak sekali keutamaan dan kebaikan yang ada pada bulan Ramadhan. Yang pertama, ialah pahala tanpa batas. Sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadhan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadhan, pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Allah SWT telah berfirman dalam sebuah hadis kutsi. Sesungguhnya, amal anak Adam itu untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untuk diriku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kata Allah SWT. Amal-amal soleh lain yang kita kerjakan ketika bulan Ramadhan selain puasa, yang mana kita kerjakan satu kebaikan akan dibalas oleh Allah SWT 10 sampai 700 kali lipat. Namun, ketika kita berpuasa di bulan Ramadhan, maka Allah sendiri yang akan membalasnya dengan bilangan tertentu. Maka, orang yang berpuasa di bulan Ramadhan pasti pahalanya sangat banyak. Yang kedua, ialah bulan penuh ampunan dan terhapusnya dosa. Ketika kita berpuasa di bulan Ramadhan, maka itu bisa menjadi sebab terampunnya dosa kita dan terhapusnya kesalahan kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, Man soma Ramadhan imanan wahtisaban gufirullahumataqaddamamidzambi. Berang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan iman dan mengharap pahala, maka akan terhapus dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka karena banyaknya amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang beriman ketika bulan Ramadhan. Juga menjadi sebab banyaknya pahala dan ampunan. Itu berarti Allah SWT memberikan kesempatan untuk kita untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah yang menjadi sebab kita masuk surganya Allah SWT. Dan tertutupnya pintu neraka karena sedikitnya dosa atau maksiat yang dilakukan oleh orang-orang beriman. Dan pada hakikatnya, kalau kita bermaksiat di bulan Ramadhan, pasti tidak akan bisa. Dan yang terakhir adalah adanya malam Laylatul Qadar. Di bulan Ramadhan, terdapat suatu malam yang lebih baik daripada sebu bulan. Nah, teman-teman, itu adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada bulan Ramadhan. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan amal soleh kita di bulan Ramadhan. Banyak sekali amal soleh yang bisa kita lakukan ketika di bulan Ramadhan. Salah satunya adalah bersedekah. Bisa bersedekah kepada fakir, kepada orang-orang miskin, kepada tetangga, kepada saudara. Dan Rasulullah SAW ketika bulan Ramadhan adalah Rasulullah SAW orangnya sangat dermawan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan ketika bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, ia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan ketika bulan Ramadhan. Saat beliau menemui Jibril. Jibril selalu datang di malam hari untuk mengajarkan Al-Quran. Untuk mengajarkan Al-Quran. Dan kedermawanan Rasulullah SAW bagaikan angin yang berhembus. Hadis Riwayat Bukhari nomor 6. Nah, kita bisa mencontoh Rasulullah SAW tersebut. Di bulan Ramadhan, kita bisa berbagi sesuatu. Kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi makanan, dan hal-hal yang lain yang bermanfaat. Semoga amal-amal soleh kita diterima oleh Allah SWT. Dan kita bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadhan ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadhan yang akan datang. Dan semoga kultum yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ilangta astagfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!